nah oke nah sekarang kita klik gambar burungnya ini kemudian pilih disini picture nya ada ada kotak kecil ini kita klik picture klik picture nah silahkan teman-teman masukkan gambar apapun yang teman-teman inginkan nah misalnya disini saya pilih gambar yang ini ya background ini kita klik pilih open nah maka bentuk gambarnya akan menghiasi ini burungnya di dalamnya ada gambar yang sudah kita masukkan tadi nah seperti ini teman-teman Halo jumpa lagi dalam tutorial saya semoga anda dalam keadaan sehat selalu pada kali ini kita akan memberikan tutorial yang masih berkaitan dengan PowerPoint yaitu masih berkaitan dengan pembuatan presentasi yang menarik nah pada tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang pembuatan presentasi yang menarik yaitu template ke-175 kemudian 176 nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang template ke-177 nah ada pun template yang kita akan kita buat adalah seperti ini ya teman-teman ini adalah template ke-177 temanya masih tetap berkaitan dengan presentasi tugas ataupun penelitian yang nanti teman-teman bisa adopsi untuk bidang studi pada kampus yang teman-teman apa tepati nah sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai template ke-177 ini kita akan melihat preview dulu dari template yang sebelumnya kita buat yaitu template ke-176 bagi teman-teman yang baru mengakses channel ini ini adalah template 176 yang yang sudah kita upload sebelumnya dan tentang cara bagaimana membuatnya dan contoh atau sampel dari template ini juga teman-teman bisa download secara gratis nah ini adalah templatenya kita lihat ini kita sekelas saja ya ini adalah template ke-176 oke seperti ini teman-teman nah kemudian kita bisa masuk ke dalam slide berikutnya seperti ini oke ini karena kita menjelaskan tentang bab 1 maka disini warna yang lebih dominan adalah warna kuning yang menjelaskan bahwa isi bab 1 teman-teman bisa masukkan disini dan seterusnya ya teman-teman ini adalah isi dari template ke-176 nah kemudian kita lihat lagi preview dari template-template yang kita sudah buat ini kita contohkan lagi adalah template tema mata pelajaran atau mapel ya yang bisa digunakan bagi teman-teman guru ya di sini kita bisa slide show ya oke ini ada template ke-134 disini seperti yang kita jelaskan ini adalah bertemakan mata pelajaran jadi disini mata pelajaran bisa diletakkan disini eh jika kita klik disini ada animasi yang bergerak seperti ini nah disini ada menu interaktif yang bisa kita klik nanti munculnya seperti ini ya dan jika kita klik lagi dia akan kembali seperti ini nah kalau kita masuk ke menu ya sorry teman-teman tadi kita klik ini misalnya ke materi 1 nah maka merek ini materi 1 bisa teman-teman masukkan pada area yang kosong ini nah ini logo sekolah kemudian kita sebagai presenternya kita bisa gambar atau logonya bisa diletakkan pada masing-masing seperti ini oke ini ada tempat 174 kemudian nah ini adalah tempat ke-148 kita lihat lagi slide show-nya seperti ini oke ini navigasinya bisa kita klik ya seperti ini ini juga bisa berkait bisa ditulis disini seperti ini ini ya Nah teman-teman bisa akses di video saya sebelumnya ini banyak sekali template yang sudah kita share dan bisa teman-teman ambil sesuai dengan tema-tema yang teman-teman inginkan ya Nah kita kembali ke slide atau template ke 177 nah sebelum kita membahas lebih jauh tentang template 177 kita akan memberikan sebuah trik teman-teman tentang bagaimana cara mengubah sebuah bentuk gambar yang seperti ini ya contohnya yang nanti ini contoh video gambar aslinya seperti ini yang nanti kita bisa ubah menjadi isi dari gambar apa bentuk ini kan bentuknya gajahnya nanti eh bentuk gajah ini nanti di dalamnya kita masih bisa memasukkan sebuah objek gambar yang kita inginkan misalnya disini kita bisa klik kanan kemudian change feature from a file terus kemudian kita pilih gambar yang kita inginkan misalnya kita cari gambar lah ya gambar background apa kita kita coba cek misalnya ini ya eh sorry eh oke misalnya ini kita pilih insert nah maka disini objek gambarnya itu menyerupai ini objek gajah yang kita sudah set ya jadi disini isi dari di apa gambar nanti itu bisa masuk dalam objek yang kita inginkan nah sebelum kita membahas lebih lanjut kita intro selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman sebelum kita membahas atau melihat preview dari template ke-177 kita akan fokus dulu pada tutorial kali ini bagaimana cara membuat yang tadi ya seperti saya jelaskan tadi jadi kita bisa memasukkan objek gambar ke dalam objek yang sudah kita tentukan misalnya saya mengambil objek mau membuatnya dalam bentuk gajah gitu nah ini nanti objeknya bisa objek gambar yang kita masukkan nanti bisa masuk dalam objek gajah yang sudah kita tentukan oke atau mau membuat seperti ini ya kita tentukan seperti ini bulat-bulat seperti ini ya jadi tidak hanya standar kotak saja atau lingkaran saja tapi kita bisa bebas menentukan objek gambar objek gambar yang kita masukkan dalam bentuk tertentu ya oke baik jadi teman-teman langkahnya adalah yang pertama ini saya menggunakan powerpoint versi 2019 ya jadi teman-teman nanti bisa mengikuti tutorial ini memungkinkan teman-teman jika menggunakan powerpoint 2016 ke atas ya oke kita coba dulu tapi eh bagi teman-teman yang memiliki powerpoint di bawahnya atau versi di bawahnya teman-teman nanti boleh dicoba trik ini tapi kalau jika tidak bisa ya teman-teman tetap kita sarankan hijrah untuk menggunakan powerpoint yang 2016 ke atas ya oke baik sekarang teman-teman ini kan saya tadi udah kasih contoh ya nah sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuatnya nah sekarang misal kita mau mencari objek yang lain tidak hanya gajah ini kan yang saya sudah tentukan ini adalah objek gambar gajah nah kita akan memasukkan objek gambar lain ke dalam sini ya misalnya kita coba kita browsing dulu ya browsing kita buka Google kemudian kita ketikan aja misalkan kita objeknya mau mau hewan yang masih tetap temanya hewan misalnya animal kita tulis vektor teman-teman kita kasih vektor kemudian di Google ini kita pilih gambar nah disini kan banyak ya banyak objek-objeknya ya Nah sekarang kita coba kita tentukan objeknya kita fokus yang mana ya yang sendirian aja nih mungkin yang ini oke yang lain aja ini gambarnya tidak terlalu jelas kita coba gambar yang lain aja teman-teman disini oke kita coba ini aja lah ya yang gambar apa namanya gambar elang ya ini kita gambar elang kita klik kanan kita simpan ya file sekarang save as kita save ya oke ini sudah terdownload kemudian teman-teman silahkan kunjungi alamat ini ya convertio ini convertio ya.co ya Nah kemudian kita pilih file-nya kita kan tadi memasukkan gambar elang ini ya kita klik disini kemudian pilih open kemudian setelah kita masuk kita mau convert kemana nah ini kita convert ke dalam format vektor ya kita pilih format vektor kemudian disini pilih yang SVG silahkan di klik setelah sini siap ya kemudian kita konversi oke tunggu beberapa saat nah ini sudah selesai teman-teman nah ini kita download aja oke kita download nah ini sudah terdownload ya nah sekarang kita kembali ke powerpointnya kita ke powerpoint sini nah sebelum kita memasukkan objeknya kita bikin yang namanya master slide dulu caranya bagaimana di menu yang ada di atas ini kita pilih menu view kemudian master slide kita klik ini kemudian kita pilih misalnya insert layout nah oke set layout ini yang bawaannya ini kita hapus aja di klik sini control all kemudian delete nah sekarang kita masukkan objek gambar tadi pilih insert kemudian picture this device ya jadi gambar yang sudah di convert dalam bentuk format SVG tadi ini ya kita masukkan insert nah ini adalah gambar yang sudah berubah menjadi format SVG nah setelah dirubah jadi format SVG ya teman-teman di sini pada bagian ini ada namanya convert to save atau klik kanan ini ada convert to save ya jadi kita klik ini atau klik sini ya Nah kadang di template atau alat di PowerPoint versi sebelumnya belum ada fitur ini jadi saya sarankan seperti tadi memang di PowerPoint 2016 ke atas Oke kita klik ya ini di klik dulu baru di klik convert to save nah setelah di convert to save Oke teman-teman sekarang kita bisa perbesar ya jadi nanti tujuan kita adalah nanti di dalam bayangan hitam burung ini nanti kita bisa masukkan gambar apapun Nah sekarang sudah sudah kita convert to save kita pilih di menu bagian sebelah kiri deket file ini slide master kita di sini pilih insert placeholder pilih picture kita drag aja seperti ini yang kurang lebih ukurannya sama ya seperti ini Oke pastikan ukuran kotaknya ini lebih besar dibandingkan kotak yang ada di burungnya atau di objek yang teman-teman ingin masukkan Oke jika sudah Oke kita letakkan gambar ini kita klik drag ke sini ketengahnya sini jadi seakan-akan menimpa objek objek burungnya kemudian klik kanan send to back ya setelah di send to back objek ini kan yang burung pasti ada di atasnya nah jadi bisa kita klik yang di belakang ini adalah picture tadi ini nah sekarang untuk menyatukan ini teman-teman klik di picture nya lalu tekan shift pada keyboard lalu klik objek gambar burungnya klik Nah jadi ada terseleksi dua seperti ini kan kemudian pilih format kemudian merge shape kemudian pilih intersect nah lalu klik di luarnya saja nah sekarang kita mendapati ada objek gambar burung yang kosong yang tadinya hitam ini kosong tapi di sini garis titik-titiknya ini menyu sudah menyerupai burung yang kita sudah tentukan oke nah jika sudah teman-teman sekarang kita bisa close master view nya ini close nah sekarang kita kembali ke sini nah sekarang kita bisa memasukkan objek tadi ke dalam slide yang sudah kita tentukan dalam kasus ini adalah di template 177 kita pilih insert ya ya Oh sorry disini pilih home kemudian disini ada layout kita pilih gambar burung yang kita sudah buat tadi nah disini nih ini dengan burungnya di custom layoutnya ini tadi belum kita rename ya nggak apa-apa ini di gambar burung nah ini setelah di klik nanti sudah muncul di sini nih nah oke nah sekarang kita klik gambar burungnya ini gambar burungnya ini kemudian pilih disini picture nya ada ada kotak kecil ini kita klik picture klik picture nah silahkan teman-teman masukkan gambar apapun yang teman-teman inginkan nah misalnya disini saya pilih gambar yang ini ya background ini kita klik pilih open nah maka bentuk gambarnya akan menghiasi ini burungnya di dalamnya ada gambar yang sudah kita masukkan tadi nah seperti ini teman-teman nah kalau kita lihat aslinya ini insert kita masukkan gambar aslinya ya gambar aslinya tuh ini oke jadi dengan teknik seperti ini teman-teman bisa memasukkan objek apapun ya yang nanti kita mau bentuknya gambar apa nanti bisa ketentukan jadi yang ini nanti akan diisi oleh gambar yang kita sudah tentukan oke baik teman-teman itu trik singkat dulu sebelum kita nanti di tutorial berikutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang template 177 terima kasih bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan dengan tombol subscribe karena dengan subscribe teman-teman akan mendapatkan notifikasi tutorial dan tempat-tempat yang menarik lainnya jumpa lagi dalam pembahasan tutorial tempat 177 berikutnya terima kasih